Bersambungan 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 Aur main musik Menarik juga sih Itu dari sejak muda banget ya Dulu Orang tua dulu Memang menganjurkan Untuk memainkan Alat musik, awalnya itu piano Awal saya bermain musik khususnya Bernyanyi ya Karena saya tidak pegang Instrumen atau apapun Jadi awalnya saya bernyanyi pada saat saya masih Umur 5 tahun Pada saat itu saya mulai Ikut kompetisi-kompetisi Seperti Lomba-lomba karaoke di gereja Dan choir Nyanyi bersama Teman-teman di gereja Gospol Disuruh mainnya tadi klasik Klasik piano gitu Nah Terus Akhirnya jadi berkembang-berkembang Les gitar Terus Di sekolah ikut choir juga Terus Ya mulailah sense music Emang dari kecil juga Kita udah dengerin Musik-musik blues gitu kan Musik-musik Yang sifatnya Banyak yang kena ke arah-arah Jiwa gitu Dan setelah itu Pada umur saya 12 tahun Saya mengikuti satu kompetisi Yaitu kompetisi Salah satu kompetisi dunia juga Di Austria Tahun 2000 Tahun 2000 Itu adalah Olympic choir Yang pertama Ya akhirnya Kita bentuk band Waktu itu Terbentuknya itu oleh Saudara saya sendiri Adik kakak saya Kebetulan saya anak kedua Kakak saya itu mungkin ada beberapa yang udah kenal ya Namanya Rama Satria Dia adalah gitaris blues Dan saya sendiri main keyboard Adik saya main drum gitu Nama nama Josh Klaproth gitu Joshua Satria Klaproth Ya udah Akhirnya kita keliling-keliling Membentuk band yang bernama Hakemate Dan pada saat itu Kita mendapatkan 3 medali emas Di Austria Pengalaman yang luar biasa Untuk mewakil Indonesia di sana Dan setelah itu Terus 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 Mulai sekolah Mulai SMA Mulai ngeband Paduan suara Pokoknya Full time di musik selain sekolah Gitu Dan Saya menemukan banyak kebahagiaan disitu juga Di musik Dan Positif juga Energinya positif Dan Saya merasa bahwa Bernyanyi adalah Bagian besar dalam hidup saya Ibu saya meninggal Udah meninggal 13 tahun yang lalu Tahun 2000 Dan Kita mempunyai Banyak Pain gitu Banyak kesakitan yang kita alami Sebagai Keluarga gitu ya Dan kebetulan Kita berjalan mulai dari situ Dalam keadaan yang lagi masih berkabung Kita harus Tetap Berjalan di musik Dengan senang hati tentunya Dan Respons yang Tuhan Berikan buat kita adalah Kita dikasih Banyak pintu gitu Yang dibuka buat kita Itu yang Yang sebenarnya Menjadi Titik Dimana kita Mau Inilah Kita mau lanjutin Berkarir Di musik Dan Kompetisi terakhir yang saya ikuti adalah Indonesian Idol Pada tahun 2004 Sudah saat itu Saya masih 16 tahun Ya Begitu Saya mendapatkan Banyak kesempatan Untuk Bersama Adik saya Dan kakak saya Untuk bisa bermain di Eropa Antara lain di Itali Di Belanda Kemudian di Spanyol Kemudian Di Jerman Dan beberapa negara lainnya Melalui Indonesian Idol juga Saya dapat banyak kesempatan untuk berkolaborasi dengan banyak musisi-musisi di tanah air Tentunya banyak pengalaman Banyak Banyak Dan banyak sekali di Indonesia musisi-musisi yang Musisi-musisi yang hebat Yang banyak tidak terexpose juga Yang saya banyak berkolaborasi dengan beberapa musisi-musisi Yang sayangnya tidak banyak terexpose gitu Bahwa mereka mempunyai kemampuan-kemampuan yang sangat luar biasa Dan banyak sekali yang saya dapatkan Karena sampai pada hari ini juga saya hidup dari musik Musik di Indonesia itu Semuanya unik I mean You name it Dari bahkan sampai dangdut Maupun pop Maupun rock Semuanya bisa Di sini ada orang-orang yang main musik itu Dan Ya kebetulan porsi yang Yang kita mainin Mungkin ada soul-nya Ada blues-nya juga Mungkin kita di jalur itu ya It gives us Room juga kan Untuk punya Dengan adanya kekayaan musik yang ada di Indonesia juga Baik dari musik etniknya Maupun sampai Dari hulu sampai hilir gitu Itu memberikan kita juga ruang gitu Coba bayangin kalau semua orang mainnya Pop aja semua Gak ada yang main musik chess atau yang lain-lain Maka Mungkin persaingan juga akan sangat ketat gitu Mungkin persaingan akan jadi Lebih Musik jadi lebih Kompetitif gitu Tapi dengan adanya banyak sekali Musik di Indonesia Itu membuat Membuat musik di Indonesia Dan juga perjalanan untuk pengembangannya juga Menjadi sangat Sangat Membantu Semua pihak yang terlibat Yang terlibat di situ Banyak Banyak sekali saya Banyak mendapatkan kesempatan-kesempatan emas Dalam karir saya Banyak Banyak banget Momen-momen berharga Punya kesempatan untuk nyanyi Di Singapura Indoor Stadium Bersama Para American Idol Pada tahun Waktu itu ya 2005 Itu Itu kesempatan yang luar biasa Manggung Waktu itu manggung Di sekolah Itu bukan berharga sih buat saya Untuk Waktu itu belum Belum Mama Josh Waktu itu masih Amar-amah aja berdua Dari pagi hari waktu itu Nervous banget Untuk manggung depan Teman-teman Waktu di sekolah dulu Waktu itu Setelah itu Ada kesempatan lagi Untuk nyanyi di Royal Brunei Untuk Keluarga Kerajaan Dan Tentunya Yang Yang sangat berharga Pengalamannya Pada saat tahun 2000 Tahun 2000 Tahun 2000 Waktu Di Austria Di Di Linz Kita bisa bawa nama Indonesia Harung Di Di dunia Itu pengalaman yang luar biasa George Benson ngejam-ngejam bareng dia Kolaborasi dengan Marcel Di albumnya juga Bukan lagu cinta Lagu yang sangat luar biasa Dan dapat kesempatan juga Menyanyikan lagunya Salah satu idola saya David Lestari Saya bisa diizinkan untuk Menyanyikan lagunya dia Saya dapat kesempatan untuk Bisa tampil dengan The Godfather of Soul James Brown Di Java Jazz Tahun 2005 Dan itu Jadi Secara kebetulan Bener-bener secara kebetulan Pas ngobrol-ngobrol Dia tiba-tiba kasih Penawaran aja gitu Kayak Kamu di hari ketiga main dia sama saya Ya udah akhirnya Main lah Di hari ketiga sama dia Tanpa ada kontrak Tanpa ada apapun Di situ saya lihat Apa Bagaimana Hidup ini menjadi Bener-bener Menarik Karena kita gak Gak pernah bisa tebak Sehari sebelum itu pun Saya gak akan Pernah bisa tebak Kalau Saya akan Mangung Bukan satu tanggung Bukan satu tanggung Tapi benar-benar mangung Dengan bandnya gitu Jadi itu yang saya belajar adalah Peka terhadap Terhadap kesempatan-kesempatan itu Karena gak Kesempatan Gak datang dua kali gitu Ini sekarang Sweet Mustache Kalau saya lihat Ini adalah satu pencapaian Pencapaian di dalam hidup saya Dimana saya bisa Bisa mengekspresikan Apa yang ada di Hati saya Dan bisa lebih Jujur Gak Gak cuman mikirin uang Gak mikirin Gak mikirin Ketenaran Gak mikirin Apa-apa yang penting Bisa bermusik dengan jujur Dan kita bisa puas dengan itu Dan ya Sweet Mustache juga Serulah semua Membuat saya musik Selalu seru kok Pada awalnya waktu itu Ketemu sama Arya di Bali Pada saat itu Saya mau syuting video clip Untuk single solo saya Kebetulan saya juga Dulu pernah kenal Sama Karen Di Jakarta Cuman sehalaman aja gitu Saya tau dia Karen dari Indonesian Idol Gitu Saya tau dia terus habis itu Udah Kita gak pernah ketemu Sampai akhirnya Berapa tahun kemudian lah Mungkin 67 tahun kemudian Akhirnya kita benar-benar Ketemu gitu di Bali Setelah itu Kita sempat jamming Di satu studio Dan waktu itu Arya bilang bahwa Suatu hari nanti Kita harus Kita harus Projectan bareng ya Kan saya punya manager Dia punya studio gitu Terus akhirnya kita Ngejam aja gitu Ngejam Ngejam Terus Saya bilang Dia you know Suatu saat Kita Pasti Kalau memang Memang ada kesempatan Kita akan diizinkan Pasti Untuk bisa Colaborate bareng Suasananya Kondisinya Tidak memungkinkan Karena pada saat itu Saya harus pulang ke Jakarta Dan Arya waktu itu Tinggal di Bali Suatu saat Pada bulan Mei Tanggal 11 Pada saat itu Arya lagi ada di Jakarta Dan saya sempat kontak dia Lagi apa Lagi dimana Dan udah lama gak ketemu Akhirnya kita ketemu Akhirnya saya pergi ke rumah Arya Tiba-tiba terjadilah Satu proses rekaman disitu Padahal Arya tuh cuman dengerin satu lagu Lagunya adalah People Come and Go Waktu itu Yang baru dia isi sendiri Lagunya keren nih Lagunya keren banget Gue boleh ngisi gak? Udah itu saya dengar senangat Yaudah isi aja Akhirnya udah Isi Akhirnya udah Jakarta Saya pulang ke Jakarta Saya pulang ke Jakarta Kemudian Karen sempat tau Mereka bilang Oh dia mau cinta-cinta segala macem Dan pada saat itu Saya juga Juga lagi Menemukan Satu buah karya Yang namanya People Come and Go itu Karen dateng ke Jawa Saya bilang Ada lagu nih cocok nih Kayaknya cocok nih Kalau lo coba terus Tanpa gue tau Kuncinya Masuk apa nanti Bila dia nyanyi Oh ya udah kita tik aja Udah langsung kita tik Dulu awalnya Belum ada Sweet Mustache Awalnya Kita dapet gig di Red and White Dapet kesempatan dari Mas Indra Losmana Untuk kita punya Kita perform di Red and White Dan kita Pakai nama dedakan Waktu itu karya yang The East Side Project Karena dulu Saya pernah punya Project juga Bersama teman-teman Teman-teman saya Kebetulan ada Dennis juga Di dalamnya Namanya The East Side Project Karena kita Anak-anak asli Dari Maluku Gitu Jadi kita gabungin Kekuatan disitu Tadinya namanya Karya And The East Side Project Karen Arya And The East Side Project Setelah berjalannya waktu Ada salah satu sahabat kita Sahabat Arya Joy namanya Dia Waktu itu kita sedang Mencari-cari nama Terus tiba-tiba Dia punya ide Sweet Mustache Kayaknya lucu juga deh Ya Kalau gitu Sweet-nya gue Kumisnya Arya Gitu Jadi cocok namanya Dan kita Comfort dengan nama itu Karen Sama saya juga bilang Yaudah gimana Kalau kita fokusin Ini jadi project beneran Dimana kita Cari player-player yang Yang Emang passionate Player-player yang Memang Hatinya ada disitu Karena kita juga Mau pesen kita bisa sampai Ke hati orang Akhirnya Pemain-pemain musik Kita temui Musisi Ya syukurnya gak begitu Gak begitu susah-susah banget sih Untuk sampai akhirnya dapat Cuman ya kita perlu memang Waktu untuk cari yang cocok gitu Bentar bentuknya Sweet Mustache Awalnya seperti itu Menurut saya konsep dari Sweet Mustache sendiri Fresh Ada sweetnya Ada maconya Kita lebih main ke soul Ke funk Jujur aja sih menurut aku Musik-musik Sweet Mustache Lebih mengekalkan Perasaan hati Dan saya percaya bahwa Apa yang keluar dari hati Pasti akan sampai ke hati lagi Basicnya semua manusia juga unik Jadi semua manusia Ternyata beda-beda Sidik jari kita aja Semua beda-beda Karen udah punya basic yang cukup kuat Yang juga dikenal semua orang gitu Karena prestasi yang diarai Baik di Dimension Idol Maupun di prestasi lainnya Dan saya sendiri juga udah berjalan Cukup lama juga di musik gitu Dan kita memang pikirin secara mateng sekali Bernyanyi dari hati gitu Karena itu pasti adalah modal utama Untuk bisa sampai ke hati Bersambung 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 Terima kasih.